Intro Bersiap sekolah tatap muka langsung saja ke Pak Martadi Pak Martadi, jika ada COVID-19 atau khusus COVID-19 yang ada di sekolah Apakah ini juga sudah diantisipasi oleh pihak sekolah maupun pemerintah daerah setempat? Harus diantisipasi Jadi artinya adalah bahwa ketika sudah mulai tatap muka Lalu kemudian harus ada pemeriksaan kesehatan secara periodik, secara acak Lalu ketika nanti ditemukan satu sekolah tertentu Ada anak yang positif atau gurunya yang positif Maka segera dilakukan tracing, solasi semua Berhenti dulu, tidak boleh dilanjutkan Pastikan betul Nah, begitu sudah aman, buka lagi Sehingga memang on-off ini Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa sekolah ini begitu tatap muka terus Sampai semester bukan, belum tentu Karena apa? Dinamika naik turunnya itu sangat tinggi Belum lagi nanti bisa saja itu tutupnya satu kabupaten kota Bukan per sekolah ya, tetapi bisa saja isolasi per kecamatan Karena disitu terjadi beberapa temuan anak-anak atau guru yang positif Atau ketika kota itu berubah menjadi merah lagi Lalu kemudian harus ditutup kembali Jadi kita harus bersiap diri untuk melakukan adaptasi kemungkinan-kemungkinan terburuk Jadi jangan difahami bahwa tatap muka ini Berarti saat semester ke depan aman kita Karena tatap muka terus Belum tentu Jadi prinsip kehatian, prinsip deteksi secara berkelanjutan Kemudian prinsip untuk saling menjaga 5M diterapkan betul itu menjadi penting Evaluasi secara periodik ini juga harus dilakukan Betul, baik oleh pemerintah kota maupun sekolah Oke, bagaimana dengan Satgas COVID-19 yang Gubernur Jawa Timur sudah mencanangkan Ada Satgas COVID-19 untuk setiap sekolah Ini persiapannya seperti apa dan penerapannya seperti apa nantinya ini Pak? Ya, saya pikir ini satu ide yang sangat menarik ya Dan menurut saya, saya sangat mengapresiasi ide ini Satgas COVID selama ini kan baru ada di tingkat kota Dan provinsi maupun nasional Tapi di level sekolah kan belum ada Nah Satgas COVID yang ada di sekolah ini sesungguhnya adalah tadi Bertugas untuk memastikan seluruh SOP yang telah disepakati Ditetapkan oleh sekolah Itu harus dijalankan dan diawasi Siapa kalau saya memaksimalkan unit yang sudah ada di sekolah itu Apa? UKS Unit Kesehatan Sekolah Nah itu bisa diberdayakan menjadi task force di Satgas COVID Lalu mereka perlu dilatih tentang bagaimana pencegahan itu Kemudian deteksinya Kemudian apa yang dilakukan Lalu ada pertemuan khusus Antara hubungan khusus antara Satgas COVID di tingkat kabupaten kota Provinsi dengan Satgas COVID di sekolah ini Sehingga tak kalah terjadi sesuatu Mereka bisa langsung berkomunisasi dengan cepat Sehingga bisa dilakukan penanganan secara cepat Satgas ini harus setiap minggu mengupdate informasi Membuat laporan bagaimana Kondisi anak-anak guru di sekolahnya Ketika ada potensi maka segera tertangani Cepat Saya pikir ini menjadi satu ujung tomba Kepanjangan tangan dari Satgas COVID di level kabupaten kota dan provinsi Dan itu bisa memastikan dan menjamin Setidaknya kalau ada persoalan di sekolah Bisa tertangani dengan cepat Untuk UKS Satgas Seperti OSIS Ataupun juga UKS Ini juga bisa diterapkan begitu di sekolah Di sekolah-sekolah terutama untuk SMP dan SMK SMA, betul Bagaimana dengan SD ini Pak? Ya tentu kalau SD Yang paling dominan kan guru ya Nah saya usul kalau di SD Itu juga perlu melibatkan komite sekolah Jadi orang tua Kan ada orang tua yang punya kepedulian tinggi Mereka punya waktu Saya pikir mereka bisa dirangkul Kemudian menjadi Satgas COVID untuk di level sekolah Jadi komite sekolah Kemudian forum kelas Itu bisa menjadi partner di Satgas COVID Karena apa? Gurunya akan terbatas Gitu ya Kalau di SMA, di SMP Anak-anak SMP sudah cukup bisa diajak Untuk bersama-sama Mereka kader-kader UKS itu OSIS Lalu mereka bisa direkrut Kemudian menjadi Satgas COVID Di tengah sekolah Untuk bersama-sama memastikan Agar prinsip protokol COVID Bisa berjalan dengan baik Pak, hanya sekitar 2 minggu Pemerintah ini bisa mempersiapkan Untuk sekolah tatap muka Pada 5 Juli mendatang Apa yang saat ini yang harus dijalankan Atau dilakukan oleh pemerintah Dan juga sekolah Terutama untuk vaksinasi Yang saat ini masih terus berjalan Namun belum 100% diterima Guru-guru yang ada di Jawa Timur Ya, tentu harus ada percepatan Agar guru-guru Terutama guru-guru dengan usia tertentu Yang rentan Maka harus diprioritaskan Karena ada guru-guru yang muda Yang mungkin itu bisa Tidak berpotensi Karena kesehatannya masih bagus Dan sebagainya Prioritas Lalu yang kedua Guru-guru yang nanti Belum ter Ter-vaksin Maka mereka sebaiknya Jangan dijadwalkan terlalu banyak Untuk tatap muka Tetapi Dia terlibat untuk menangani Pembelajaran menggunakan daring Sehingga Disitulah pentingnya Sekolah mengatur strategi Lalu kemudian mengatur prioritas Sehingga Kala tatap muka berjalan Semuanya betul-betul Sudah prepare Dan kita bisa memastikan Bahwa Anak-anak Guru Semua yang ada di sekolah Aman dan sehat Oke Terakhir Pak Apa harapan Anda Untuk sekolah tatap muka perdana Pada 5 Juli mendatang ini Pak Mar tadi? Iya harapannya adalah Satu Tatap muka ini Bukan tatap muka Dalam Makna Kita kembali ke semula Tetapi Tatap muka Dalam tatanan baru Untuk itu Perlu Kita semua Untuk beradaptasi Dengan perubahan ini Lalu yang kedua adalah Kita selalu Harus bergandeng tangan Berkomitmen bersama Untuk memastikan Proses pembelajaran ini Berjalan dengan baik Baik Semoga di Jawa Timur sendiri Pendidikan dan juga Kesehatan ini bisa Berjalan beriringan Agar tidak ada Lost learning lagi Di siswa-siswai Di sekolah di Jawa Timur Terima kasih Pak Mar tadi Satu kelamat pendidikan Memang bahas terkait dengan Bersiap sekolah tatap muka Pemirsa saya Fatmo I Pemirsa saya Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Sehat selalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!